Siti Aminah, ibu muda ini menceritakan kejadian unik yang dialaminya kepada polisi. Minggu 16 April, ia bersama anak dan suaminya, Arief Romadon, berboncengan mudik dari Jakarta menuju ke diri Jawa Timur. Kejadian berawal saat sang suami merasa salah jalan di sekitar pertigaan jalingkut berbes. Sepeda motor berhenti, tetapi sang istri dan anak langsung turun. Tidak menyadari istri dan anaknya telah turun, suami langsung putar balik ke arah jalan yang semestinya dan melanjutkan perjalanan. Sang suami baru menyadari bahwa istri dan anaknya tidak ada di boncengan saat berada di perbatasan pemalang Pekalongan yang berjarak lebih dari 70 km. Hampir ke Pekalongan tadi bilang. Tadi istrinya ketinggalan? Iya, istrinya ketinggalan, dikiranya mau isi bensin, padahal cuma putar balik. Ia pun terpaksa kembali menempuh perjalanan panjang menuju brebes untuk menjemput sang istri dan anak yang telah menunggunya di pospam jalingkut. Dari Brebes, Jawa Tengah, Program News melaporkan.